Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kemuslimin yang berbahagia, kita bersyukur kehadiratnya. Tak henti-hentinya Allah mengandung gerahkan na'matnya kepada kita sekalian. Kita lebih banyak sehat dibanding sakit. Lebih banyak longgar dibanding sempit. Lebih banyak kenyang dibanding kelaparan. Ini semua karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam atau sejujungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Pemirsa sekalian, salah satu cara yang Allah informasikan kepada kita untuk menikmati sisa-sisa hidup di dunia ini adalah mensyukuri segala na'mat yang dianugerahkan kepada kita. Maka sebaliknya, kalau kita tidak mampu mensyukuri na'mat yang Allah anugerahkan kepada kita itu, maka sebenarnya seseorang itu sendiri yang menyusahkan, menyulitkan, dan mempersempit hidupnya. Karena sesungguhnya, siapapun kita itu ada na'mat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Pasti ada. Saya mau contohkan yang kecil saja. Orang yang berhutang, tapi sehat. Itu na'mat Allah itu. Besar enggak itu? Sangat besar. Kesehatan. Kalau misalnya mau bandingkan, saya andalannya sehat. Belum semua tercukupi. Bahkan banyak yang sangat terbatas. Kalau kita sadar, selama Allah menghidupkan kita, terutama sehat dan bisa beribadah saja, beribadah saja dalam kondisi sehat, itu sudah karunia Allah s.w.t. maka yang tidak boleh adalah hanya melihat na'mat yang di makhluk lain. Di manusia lain. Ini yang perlu disadari. Tapi izin pemerintah sekalian, saya mau segarkan sedikit. Karena kita mengangkat istilah kufur na'mat. Apa itu kufur na'mat sebenarnya? Walaupun saya sudah kasih ilustrasi tadi. Kata kufur itu artinya, ini, menutup. Apa yang ditutup? Sesuatu yang ada. Jadi, kufur itu atau kafara itu menutup. Misalnya, Allah menutupi kesalahan kita. Itu kafara istilahnya. You kafiru. Nah, kufur na'mat ini adalah istilah dalam agama, tapi bukan kufur atau kafir secara akidah. Ya? Apa maksudnya itu, Ustaz? Kalau begitu, lebih bagus saya review sedikit. Menggunakan istilah kafir itu memang terbagi dua. Kufur akidah itu ada beberapa cabangnya. kalau kufur na'mat itu satu. Yakni, begitu tidak memaksimalkan kesyukuran kepada Allah. Menyebabkan kafir, tidak? Secara langsung, tidak. Sebaliknya dengan kufur akidah. kufur akidah ini ada empat tingkatannya. Pertama, kita kenal dengan ingkar. Apa itu ingkar? Sebenarnya, memang akidah ini, kafir kalau ini, artinya dia harus bersahadat kalau mau Islam. Dia tidak mengenal Allah. karena tidak pernah sampai ajaran ke daerahnya. Ini agak sulit. Apalagi di era sekarang. Kafir yang kedua adalah kafir juhud. Menolak. Apa itu menolak? Sesuatu yang ada. Dia sudah tahu bahwa, oh, saya hidup. Saya bukan menghidupkan diri saya sendiri. Saya dilahirkan. Yang melahirkan saya orang tua saya. berarti ada yang maha menghidupkan. Kira-kira itu Allah. Tapi dia tidak mau aku itu. Itu kufur juga. Bermuda sekalian, kita lanjutkan setelah. Tidak setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Heratkan silaturami di hari yang fitri. Selamat idul fitri 1445 Hijriah. Binala izin wafah izin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini. PAN berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi. Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan jadikan referensi utama untuk Anda. Jika Anda tetap bersama kami, terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV Pemirsa sekalian kemuslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT izin kalau saya review sedikit ini. Kapir Al-Qida itu ada empat. Kupur Ikar. Yang kedua Kupur Juhud. Kupur Juhud ini sudah tahu tapi menolak. dia tahu bahwa ada Allah. Tapi dia tidak akui itu. Nah, Kupur yang ketiga adalah Inad. Inad itu Anad dan membangkang. Tahu bahwa Allah ada. Tahu. Tapi begitu ada perintahnya. Taat kepada Allah dalam bentuk sholat, puasa. Dia tidak mau. Dia ingkari itu. Dia tutupi itu. Itu Kupur Anad namanya. Ada lagi. Ada Kupur Nifak. Apa itu Kupur Nifak? Kupur Nifak adalah yang namanya Nifak. Itu beda di mulutnya dengan perilakunya. Buktinya, dia mengaku sangat baik. Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Dia ngaku baik. Berkumpul dengan orang-orang yang sholat pada saat ada hal-hal yang bisa dia dapatkan. Tapi pada saat dia sendiri tidak dilakukan lagi. Dan dia tahu. Ini Kupur Nifak istilahnya. pemerintah sekalian jadi dua yang Kupur Akidah, itu tingkatannya tadi. Dan yang Kupur Nimat. Dalam Al-Quran ada ayatnya begini. Pada surah Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa il ta'adzana rabbukum Ingat pada saat Tuhanmu mengizinkan. Mengizinkan itu memberikan kelonggaran. Memberikan hidup ini sangat layak untuk disyukuri. Sehat, bisa bekerja, bisa beraktifitas dengan baik. Syukuri itu. La insya kartum kalau kamu syukuri. Walau sedikit. La azidannakum Pasti Allah tambahkan. Ini yang harus menjadi kunci. Allah tambahkan. Tapi Walain kafartum kalau kamu ingkari itu ni'mat-ni'mat Allah sesungguhnya ada. Inna azabi la syedid Ingat azabku itu teramat pedih. Apa maksudnya? Bagaimana sih kufur ni'mat ini? Kufur ni'mat itu begini. Menganggap bahwa kehidupan ini apa yang kita ni'mati itu otomatis. Dianggap otomatis adanya. Sehingga dalam perilakunya itu tidak ada upaya lebih mensyukurinya kepada Allah SWT. Jadi diperlakukan tidak dibawa kepada hal-hal yang diyakini diridui oleh Allah SWT. Bahasa kekiniannya kemungkinan dikasih ni'mat oleh Allah. Tidak coba dihayati. Contoh kecilnya pemerintah sekalian. Hari ini saya agak pilek sedikit. Beda suara. Kalau mau melahirkan kesyukuran kepada Allah maka saya akan berkata Alhamdulillah ada peringatan Allah ada gangguan kesehatan tapi masih bisa bicara. Bicara lah yang baik-baik. Lalu ingat betapa maha kuasanya Allah. Betapa baiknya kalau saya syukuri kepada Allah pada saat lebih sehat nantinya. Jadi Allah meringankan penyakit itu juga sudah karunianya Allah. Bisa maaf ini kalau saya contohkan pribadi bisa bicara seperti ini pun walau dalam kondisi pilek sebenarnya tapi melahirkan ya Allah ini karunia darimu. Ini tidak kecil. Bisa bicara dengan baik pemirsa sekalian itu bukan hak nikmat kecil. Nah kalau ini dianggap biasa apalagi jengkel-jengkel hanya membayangkan yang tidak ada gangguan tidak ada pokoknya sehat terus apa adanya dan sehatnya juga itu tidak lebih mewujudkan kesyukurannya kepada Allah tidak lebih banyak membuat dia mengucapkan hamdallah itu itu namanya menganggap nikmat itu otomatis hanya merasa kekurangan merasa tidak baik pada saat asal ada gangguan itu kufur nikmat saya bandingkan pemerintah sekalian terlalu muda Allah mau mengambil kehidupan ini yang jauh lebih berbahaya dari kondisi kita sekarang itu Allah misalnya ya kita di Sulawesi Selatan dikasih peringatan ada banjir menelan jiwa tanpa mengabaikan yang kena banjir yang enggak tapi berapa yang banjir di Sulawesi Selatan empat kabupaten misalnya dibanding dua puluh yang lainnya sekali lagi saya tidak menganggap tidak bermakna membiarkan tidak tidak itu maknanya tapi betapa seseorang itu harus menyadari nikmat dari Allah begitu melingkupi kehidupan manusia nah kalau itu dianggap biasa tidak disyukuri bahwa masih lebih banyak yang sehat masih lebih banyak yang longgar masih lebih banyak karena Allah kepada kita selalu dirasa kurang itu namanya kufur ni'mat apa bahayanya inna azabi lasyadid azabku teramat pedih ada orang bilang itu kan di akhirat di dunia coba pemerintah sekalian individu siapapun kita kalau kalau tidak mampu mensyukuri ni'mat Allah menutupi malah maka sebenarnya dia sendiri yang memposisikan dirinya tersiksa kan sebenarnya hidup ini apa sih hakikatnya apa hakikat hidup ini menjadi bahagia mensyukuri asal ada saja tidak mesti sempurna perbandingan yang begini pemerintah sekalian secara logika sama-sama Allah kasih ni'mat sama jumlahnya boleh jadi dan ini banyak contoh tarulah misalnya di kantoran di pegawai sama-sama tapi sama enggak kemuliaannya di sisi Allah boleh jadi antara si A dengan si B beda dalam pandangan Allah padahal obyeknya sama tarulah misalnya bergaji sama tapi kalau yang satu mensyukurnya dia bagi oh ini kewajiban keluarga saya akan ajak keluarga seperti ini seperti ini mungkin ada yang diinfakkan karena ini 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 karunianya Allah sementara yang satu ah pokoknya langsung saja dinikmati hanya dia bahkan boleh jadi cara menikmatinya kepada hal-hal yang tidak ia pastikan gunanya atau bahkan ia ragu hal-hal ini yang saya biayai pendidikan ini yang saya biayai bermanfaat ini bagi keluarga begitu pemerintah sekalian ada yang sampai bagi dirinya saja tidak cukup ini ini fakta pemerintah sekalian kita menyebut karena kesyukuran sebenarnya sebaliknya kekupuran itu dari rasa apa namanya sikap bautin saja sebenarnya sikap bautin seseorang menyikapi itu lalu melahirkan perilaku-perilaku yang sangat tergambar tadi perilaku yang baik bagian dari kesyukuran perilaku yang tidak syukur tentu melahirkan kesempitan bukti azabi lesyadid bahayanya tidak mensyukuri nikmat Allah di dunia ini kita lanjutkan setelah berhasil berita utama ikuti pada jam-jam berikut noise di kompas tv selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan ramadhan kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan mari rayakan kebersamaan di hati eratkan silaturami di hari yang fitri selamat idul fitri 1445 hijriah binala izin wafa izin mohon maaf lahiran batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh raih kemulia wabarakatuh raih kemulia wabarakatuh raih kemulia wabarakatuh padahal itu sesuatu yang sebenarnya dari individu masing-masing saja karena sesungguhnya ni'mat Allah itu selama manusia hidup selama manusia hidup disitu dasarnya apalagi dia bisa beribadah sebenarnya sudah terlalu besar karunia Allah kepadanya kalau begitu tinggal mensyukurinya saja dan mensyukurinya itu Allah akan tambah nah pemerintah sekalian ada yang menarik ya seorang kelahiran Indonesia ulama besar bernama Imam Nawawi Al-Bantani ini pasti terlalu sering disebut karena dia bukan mengajar di negeri ini pemerintah sekalian dia menjadi sheikh di Makkah Al-Mukarrama tulisan-tulisan kitabnya yang puluhan itu bahkan ada yang bilang ratusan karyanya itu di Makkah ditulis tidak hebat itu ya begitu hebatnya beliau mengatakan bahwa seseorang yang mensyukurin ni'mat Allah itu bukti Allah dia muliakan dia karena ia syukur kepada Allah maka ia akan mensyukuri sesamanya manusia sebaliknya kalau ada seseorang tidak mensyukuri ni'mat Allah atau tidak berterima kasih kepada sesamanya itu alamat beliau katakan ya alamat Allah rendahkan dia itu jadi hidup ini kalau kita sudah merasa apa yang Allah kasihkan itu otomatis adanya tidak dicoba selalu di ucapkan hamdallah terima kasih sekalian ya seseorang yang mendapat ni'mat itu bukan dalam bentuk hadiah bukan dalam bentuk penghargaan lain tapi momen-momen hidupnya dia bisa syukuri bangun tidur masya Allah saya hidup lagi Allah dia ucapkan Alhamdulillah illazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur apa yang lahir pembesar sekalian dan ini yang harus dibiasakan ada rasa sudah semangat hidup yang luar biasa dan langsung melengket di kepala ada pisi hidup tergambar apa yang mau dilakukan tapi kalau orang yang menutupi karunia-karunia Allah itu bangun tidur ah langsung aja beraktifitas dikiranya itu begitu hidupnya itu bagian dari mengingkari ni'mat Allah seakan-akan dia berkata begini ya kalau sehat sebentar ya sehat kalau baik sebentar kerjaan ya baik kalau tidak ada musibah ya biasa itu orang kufur ni'mat sebenarnya itulah sebabnya Allah katakan wa intaudu ni'matallahi la tuhsuha kalau ada hamba Allah yang mau menghitung hitun ni'matnya la tuhsuha kita ini tidak akan mampu menghitung ni'mat Allah karena segala aspek hidup itu ni'mat saya kan sudah katakan tadi sekedar hidup saja sudah ni'mat yang tidak bisa kita balas kepada Allah dengan seimbang apalagi sehat apalagi bisa beribadah ibadah itu bagian dari kesyukuran nah apa dampaknya pemirsa sekalian perbandingan antara orang yang mensyukuri ni'mat Allah dengan kita mengangkat tema pagi hari ini kufur ni'mat perbedaannya akan sangat jelas dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan sesama manusia apa perbedaannya dalam pandangan Allah itu tadi seluruhnya dia akan bernilai ibadah di sisi Allah karena aspek kehidupannya selalu begitu bangun tidur Alhamdulillah bisa mandi bahkan bisa melakukan hal-hal yang demi kehidupannya juga demi tenaganya sarapan lah misalnya Alhamdulillah diawali semua itu bahagia hidupnya wajahnya akan bercahaya sementara orang yang menganggap ni'mat itu sebagai otomatis bagian dari menu apa lagi kalau tidak puas perbedaan orang yang suku pemirsa sekalian dalam hal kondisi yang sama akan sangat beda cara move on hal hal yang baik hal yang baik hal yang baik kalau pandangan tidak baik asumsi yang tidak baik kepada Allah dulu baru kepada sesama makhluk akan beda dampaknya dalam hidup ini berasumsi berkeyakinan dulu kepada Allah baru beraktifitas akan beda antara yang mensyukuri ni'mat Allah dengan yang menutupi karunia Allah bahkan karena itu tadi jaminannya kalau kamu ingkari orang yang tidak mensyukuri ni'mat Allah di dunia ini entah itu jabatan entah itu kekayaan boleh jadi itu yang menyiksa hidupnya contohnya mana contoh kecilnya dan singkat seseorang yang tidak menafkahkan dalam pendidikan anaknya untuk akhlak anaknya untuk Quran anaknya misalnya karena dia tidak disiplin maka hartanya sebenarnya pada saat dia sampai ajalnya tidak menjadi doa baginya tidak menjadi amal jariah baginya baik dari anaknya apalagi dari orang lain karena tidak pernah ia infakan sebagian di jalan Allah yang yang miskin bisa berinfat yang setengah miskin bisa berinfat tapi kalau orang mengkufur ni'mat Allah itu akan ia lupakan padahal itu sangat bermakna dalam kelanjutan hidupnya yang abadi di akhirat gelap hindari kufur ni'mat syukurilah ni'mat ni'mat Allah yang dianugerahkan kepada kita semua terbatas pemerintah sekalian mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati